Hina Kelana Bab 76 Leng Hau Tiong menjadi perwira gadungan Apakah kau cu masih ingat satu kalimat yang diucapkan Syo Chia pada malam perayaan Pek Cun dalam tahun perebutan kekuasaan Tong Hong Put Pei itu tanya Bun Tian Hari Pek Cun, apalah yang telah diucapkan si In In Kecil? Apa sangkut prautnya dengan Tong Hong Put Pei? Aku sudah tidak ingat lagi, sahut Ye Em In Go Heng Janganlah kau cu menganggap Syo Chia, Chuan Putri, masih anak kecil, tapi dia cukup pintar dan cerdik Betapa teliti pikirannya tidak kalah daripada orang dewasa, ujar Bun Tian Tahun itu kalau tidak salah Syo Chia baru berumur 8 tahun Di tengah perjamuan ia telah menghitung-hitung yang hadir dan mendadak tanya kepada kau cu, ayah Mengapa setiap tahun hari Pek Cun dalam perjamuan setiap tahun selalu berkurang satu orang Waktu itu kau cu tercengang dan menjawab, setiap tahun berkurang satu orang Bagaimana lalu Syo Chia berkata, aku masih ingat tahun yang lalu yang hadir dalam perjamuan demikian ada 10 orang Dua tahun yang lalu adalah 11 orang dan tiga tahun yang lalu ada 12 orang Tapi tahun ini, satu, dua, tiga, empat, lima, cuma tinggal kita bersembilan orang saja ya Tatkala itu aku pun merasa masgul sesudah mendengar ucapan si ingin cilik itu Ujar Ye Em Eng Go Heng dengan menghela nafas Setahun sebelumnya Tong Hong Put Pei memang telah menghukum mati Cik Hyante Satu tahun sebelumnya lagi KHU Tiang Lo telah mati di Kamsiok tanpa diketahui apa sebabnya Kalau dipikir sekarang tentunya juga tipu keji yang telah diatur Tong Hong Put Pei Dan lagi setahun sebelumnya Bun Tiang Lo telah dipecat Akibatnya ia pun binasa dikerubut oleh Jago-Jago Hoa San Pei, Heng San Pei, dan lain-lain Sebab musababnya dengan sendirinya juga karena perbuatan Tong Hong Put Pei Ai, kata-kata yang diucapkan oleh anak kecil sebagai si ingin cilik tanpa sengaja itu Ternyata tidak menyadarkan aku pada waktu itu Setelah merandek sejenak dan minum arak seceguk Lalu sambungnya pula, terus terang Hiyang Hyante, tatkala mana latihan ilmu Kugitsing Tai Hoat Meski sudah lebih dari 10 tahun, ilmu saktiku itu pun sudah cukup ternama di dunia Kang Hong Sehingga sangat ditakuti orang-orang yang menamakan dirinya dari Jing Pei Akan tetapi aku sendiri mengetahui ilmu saktiku itu masih ada beberapa kekurangan Kalau aku tidak lekas memperbaikinya tentu kelak akan membawa bencana bagiku Tenaga-tenaga yang ku sedot dari orang lain akan mendadak menggempur badanku malah Tatkala itu di dalam badanku sudah terdapat tenaga dalam lebih 20 tokoh silat kelas wahid yang berbeda-beda Agar tidak membahayakan diriku sendiri Aku harus berusaha melebur puluhan macam tenaga dalam itu menjadi satu sehingga dapat kugunakan dengan leluasa Tahun itu, sebabnya aku tenggelam dalam pikiranku sendiri adalah persoalan yang kuhawatirkan ini Karena itu pula apa yang diucapkan si ingin cilik di tengah perjamuan pek cun itu dengan cepat telah kulupakan Pantas, makanya hamba sangat heran Biasanya kau cu sangat gesit menghadapi segala persoalan Mengapa terhadap tipu musliya Tong Hong Put Pei itu tidak merasakan apa-apa Bahkan kelihatannya rada-rada limbung, kata Hiang Buntian Setelah mendengar ucapan si ochia itu, kulihat wajah Tong Hong Put Pei menunjukkan rasa kurang senang Meski dia pura-pura bersenyum simpul dan berkata, rupanya si ochia suka keramaian Jika demikian lain tahun kita mengundang banyak hadirin untuk ikut perjamuan ini Ya mungkin waktu itu ia mengira kau cu telah mempunyai penderian yang tetap dan pura-pura tidak tahu untuk mencoba dia Maklumlah ia cukup kenal kecerdasan kau cu Ia menduga hal yang terang gamblang itu mustahil tidak menimbulkan kecurigaan kau cu Ya, sesudah kau ingatkan, lapat-lapat aku menjadi ingat Memang si ingin cilik pernah berkata demikian pada waktu itu Ujar Y.I.M. Ingo Heng Pula, mungkin Tong Hong Put Pei melihat si ochia sudah mulai besar dan tambah pintar Bila mana si ochia sudah dewasa bukan tidak mungkin kau cu mengangkatnya sebagai ahli waris Makanya Tong Hong Put Pei tidak sabar menunggu lebih lama lagi dan lebih suka mengambil risiko dengan bertindak lebih dahulu dengan kekerasan I.I.M. Ingo Heng Manggut-Manggut Katanya dengan terharu Ya, jika saat ini si ingin cilik berada di sini Kita menjadi bertambah dengan seorang kawan lagi dan takkan kekurangan tenaga Adik cilik, Hiang Bun Tian berpaling kepada Leng Ho U Tiong Tadi kau cu telah mengatakan bahwa di dalam Gipsing Tai Hoatnya terdapat beberapa kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan Tapi aku yakin selama terkurung 12 tahun di dalam penjara, meski cukup menderita Namun kau cu menjadi sempat mencurahkan segenap pikirannya untuk menyelami kelemahan ilmunya itu Dan akhirnya dapatlah dipecahkan semua kesulitan dalam ilmu saktinya itu Betul tidak? Kau cu sambil merabah-rabah jenggotnya yang hitam itu I.I.M. Ingo Heng tertawa senang Katanya, memang betul Selanjutnya tenaga murni siapapun yang ku sedut akan dapat ku pergunakan semua Dan tidak perlu khawatir digemparkan kembali oleh hawa-hawa murni aneh yang ku himpun Hahaha, Leng Ho U Heng T, coba kau menarik napas panjang-panjang Bukankah hiatu di bagian belakang kepala dan di depan dada terasa bergolaknya Hawa murni yang lonjak-lonjak dengan keras Leng Ho U T, coba menarik napas panjang Seperti apa yang dikatakan, benar juga dirasakan hiatu yang disebut itu ada hawa murni yang lonjak-lonjak Seketika berubahlah air mukanya Segera I.I.M. Ingo Heng berkata lagi Kau baru saja belajar sehingga belum begitu merasakan bergolaknya hawa murni itu Tapi dahulu aku sendiri hampir-hampir tak tahan melawan gempuran hawa murni yang membalik itu Lantaran itu pula maka Tong Hong Put Pei berhasil melaksanakan pengkhianatannya Leng Ho U T, coba percaya apa yang dikatakan I.I.M. Ingo Heng itu memang bukan omong kosong Pula diketahui sebabnya Hiang Bun Tian sengaja mengatakan hal demikian itu Maksudnya ialah supaya dirinya mau mohon tetunjuk kepada I.I.M. Ingo Heng Tapi kalau dirinya tidak mau masuk Tiau Yang Sinkau Dengan sendirinya permohonan demikian sukar untuk diucapkan Pikirnya, khasiat Gipsing Tai Hoat adalah mengisap tenaga orang lain untuk memupuk kekuatan sendiri Ilmu demikian terlalu keji dan mementingkan diri sendiri Sekali-kali aku tidak mau meyakinkannya Selanjutnya juga takkan kugunakan Tentang hawa murni aneh dalam tubuhku yang sukar dilenyapkan Memang sebelumnya datang ke sini sudah demikian adanya Jiwaku ini memangnya seperti diketemukan kembali secara kebetulan Sebagai seorang laki-laki sejati mana boleh aku takut mati dan mengingkari cita-citaku selama ini Karena pikiran demikian, segera ia membelokan pokok pembicaraan Katanya, kau cu, ada sesuatu yang Cai He ingin minta penjelasan Menurut cerita Suhoku, katanya Kui Hoa Potian itu adalah kitab pusaka yang tiada taranya dalam ilmu silat Bila berhasil meyakinkan ilmu silat dalam kitab pusaka itu Selain tiada tandingannya di dunia Bahkan bisa panjang umur dan awet muda Mengapa, mengapa kau cu tidak mau meyakinkan ilmu sakti di dalam kitab pusaka itu Sebaliknya malah, malah berlatih Gipsing Tai Hoat yang ganas dan membahayakan itu Sebab musabab tentang ini tentunya tak boleh diceritakan kepada orang luar Sahut ia mengkauheng dengan tertawa hambar Oh, maaf kesembronoanku Ujar lengho utiong dengan muka merah Sebab ia merasa dirinya adalah orang luar dan tidak pantas tanya lebih lanjut Mendadak yang buntian berdiri dan berseru dengan suara lantang Adik cilik, usia kau cu sudah lanjut Umur toakumu ini pun beda tidak seberapa tahun dari beliau Jika kau mau masuk agama kita Kelak ahli waris kau cu tiada orang lain kecuali kau sendiri Seumpama kau anggap nama Tiaoyang Sin kau kurang baik Apakah kelak kau tak bisa memperbaikinya bila manakah sudah pegang pimpinan Demi kebahagiaan sesama umat di dunia ini Sampai di sini ia menggaburkan cawan aratnya ke atas meja Lalu menuangi secawan penuh Kemudian berkata lagi, selama beberapa ratus tahun Tiaoyang Sin kau kita selalu bermusuhan dengan golongan yang menamakan dirinya Ching Pei Jika kau tidak sudi masuk agama kita Penyakitmu tentu tidak bisa sembuh Jiwamu setiap saat bisa melayang Andaikan dapat hidup lebih lama juga mungkin gurumu, ibu gurumu dan orang-orang Hoa San Pei sendiri Hehe, dengan ilmu sakti yang dimiliki kau cu sekarang Untuk menumpah segenap orang Hoa San Pei sehingga lenyap dari dunia persilatan rasanya juga bukan bualan belaka Sebagai saudara angkat, jika kau mau terima nasihatku, silakan habiskan secawan ini Ucapan Hiang Bun Tian ini memang betul dan masuk di akal Tapi juga mengandung ancaman dan pancingan dengan kedudukan sehingga mau tak mau Leng Hou Tiong dipaksa harus masuk menjadi anggota Mokau Namun darah panas Leng Hou Tiong seketika tersirap, serunya dengan lantang To aku, kau cu, tanpa sengaja aku telah mempelajari ilmu silat kau cu Ilmu ini bila mana selanjutnya tak bisa kulupakan Selama aku masih hidup tentu juga takkan kugunakan terhadap orang lain Hoa San Pei telah berdiri selama beberapa ratus tahun dan tentu mempunyai care hidupnya sendiri Orang lain belum tentu mampu sekaligus menumpasnya begitu saja Ada pun mengenai jiwaku ini memangnya sudah tidak kupandang penting lagi Mati atau hidup sudah suratan takdir, boleh pasrah saja kepada yang maha kuasa Hanya sekianlah ucapanku, sampai berjumpa pula kelak Habis berkata ia terus berangkat dan memberi salam perpisahan kepada Yai Emeng Kou Heng dan Hiang Buntian Lalu melangkah pergi Hiang Buntian bermaksud bicara lagi, namun dengan cepat Leng Hou Tiong sudah pergi jauh Keluar dari Bwe Chang, Leng Hou Tiong tarik napas panjang-panjang Kertiup oleh angin malam, segar rasa badannya Dilihatnya bulan sabit menghias di tengah cakra wala Air telaga di kejauhan membayangkan bulan sabit itu dengan awan putih di sekelilingnya Pemandangan alam di daerah Kang Lam jelas berbeda sama sekali dengan pemandangan penggunungan di atas Hoa San Leng Hou Tiong menuju ke tepi telaga Ia berdiri termenung sejenak di situ Pikirnya, urusan penting yang dihadapi Yai Em Kou Chu sekarang tentunya membuat perhitungan dulu dengan Tong Hong Put Pei untuk merebut kembali kedudukan Kou Chu Dengan sendirinya ia belum sempat mencari perkara kepada Hoa San Pei Tapi kalau Su Hu, Sun Yeo dan para Sete atau Sumo Ai yang tidak tahu seluk-beluk ini sampai keperguk dengan dia Maka mereka pasti akan celaka Aku harus berusaha memberitahukan mereka selukasnya agar mereka bisa siap-siap dan berlaku waspada Hatinya menjadi pedih bila mana teringat suhunya telah mengumumkan kepada seluruh orang bulan tentang pemecatannya dari Hoa San Pei Tapi guru dan ibu guru telah membesarkannya seperti ayah ibu kandung sendiri Maka ia harus merasa duka dan tidak menaruh dendam atau benci Pikirnya pula, kalau nanti aku menuturkan kepada Su Hu tentang aku hendak dipaksa masuk Mokau oleh Yai Em Kou Chu Tentunya Su Hu akan dapat memahami diriku yang tidak sengaja bergaul dengan orang-orang Mokau Bisa jadi beliau akan terus menarik kembali keputusannya dan menerima aku kembali Paling-paling aku akan dihukum kurung di atas puncak perenung dosa selama 3 tahun saja Karena ada harapan akan diterima kembali oleh gurunya Semangat Leng Ho U Tiong lantas terbangkit Ia pikir Hoki Piau Kiyok milik keluarga Lim Sutenya mungkin ada kantor cabangnya di kota Hang Ciu Biarlah kesana aku akan mencari berita tentang Su Hu Begitulah ia lantas pulang ke hotel dengan melompati panar tembok tanpa diketahui siapapun juga Ketika ia hendak tidur, sementara itu sudah ramai suara ayam jago berkokok Fajar sudah hampir menyingsing Ketika ia mendusin hari sudah tengah hari Ia pikir sebelum bertemu dengan gurunya lebih baik jangan memperlihatkan muka aslinya Apalagi ingin pernah memerintahkan Chow Jian Jiu dan lain-lain supaya menyiarkan berita di Kang Ngong bahwa jiwanya akan dihabiskan Maka ada lebih baik menyamar saja agar tidak mendatangkan kesulitan Tapi sebaiknya menyamar apakah? Sembari melamun ia terus berjalan keluar kamar Baru saja sampai di tengah chimce, pelataran di dalam rumah, mendada ada orang mengguyurkan satu baskom air ke arahnya Tapi betapa gesit dan cepat gerakan Leng Houtiong sekarang Seketika ia meloncat ke pinggir sehingga air baskom itu mengenai tempat kosong Waktu berpaling, dilihatnya seorang perwira tentara memegangi sebuah baskom cuci muka sedang melotot kepadanya Bahkan terus mengomel dengan kasar, jalan saja tidak bawa mata Apa tidak tahu Tuan Besar sedang membuang air kotor sungguh tidak ke palang gusar Leng Houtiong Mana di dunia ada orang kasar sedemikian Sudah hampir mengguyur orang dengan air berdusuk malahan mendahului memaki orang pula Dilihatnya usia perwira itu sekirat tahun 1940-an tahun Wajahnya rada kering dan sikapnya gagah Dari pakaian seragamnya dapat diduga mungkin berpangkat perwira menengah Lihat apa? Apakah tidak kenal pada Tuan Besarmu demikian perwira itu membentak pula Mendadak Leng Houtiong mendapat akal Ia pikir menarik juga jika aku menyaruh sebagai perwira ini Dengan demikian aku dapat kian kemari dikanggau dengan bebas Orang bulim mana yang mengira akan penyamaranku ini nenekmu, tertawa apa? Apanya yang lucu begitu lagi perwira itu membentak Kiranya Leng Houtiong menjadi senang ketika membayangkan penyamarannya sebagai si perwira nanti Sehingga tanpa terasa wajahnya tersenyum simpul Namun ia tidak menggubris lebih jauh Ia datang kepada pengurus hotel untuk membayar keningnya Sekalian ia bertanya dengan suara perlahan Dari manakah perwira garang itu siapa tahu dia dari mana jawab pengurus hotel itu dengan merung Dia mengaku datang dari kota raja Baru tinggal satu malam di sini pelayan yang meladeni dia sudah mendapat persen 3 kali tamparan Sudah banyak daharan yang dia makan, entah nanti dia membayar atau tidak Leng Houtiong manggut-manggut dan tidak memberi komentar apa-apa Ia keluar dari hotel itu dan masuk sebuah kedai minum yang berdekatan Ia pesan teh dan minum dengan berlahan Sesudah menunggu sekian lamanya, terdengarlah suara berdetaknya kaki kuda Perwira itu telah keluar dari hotel dengan menunggang seekor kuda merah Pecutnya telah diayun-ayunkan sehingga menerbitkan suara petasan Mulutnya lantas membentak-bentak pula Minggir, minggir Neneknya, hayo lekas minggir Beberapa orang yang sedikit terlambat menyikir telah kena pecutnya sehingga berteriak-teriak kesakitan Leng Houtiong sudah membayar uang minum sejak tadi Segera ia lantas berbangkit mengikut di belakang kuda perwira itu Perwira itu terus melarikan kudanya ke jalan raya pintu gerbang barat Sesudah keluar kota, kira-kira beberapa ali jauhnya Jalanan sudah mulai sepi Segera Leng Houtiong mempercepat langkahnya dan menyerobot ke depan kuda sembari mengeraskan sebelah tangannya Keruan kuda perwira itu terkejut dan meringkik sambil berjingkrak ke atas Hampir-hampir saja perwira itu jatuh terbanting Untung kepandayan menunggang kudanya cukup mahir sehingga badannya ikut menegak dengan masih tetap menginjak di atas pelana Nenekmu, jalan saja tidak bawa mata Hampir saja binatang ini menubruk mati diriku Demikian Leng Houtiong lantas membentak Seumpama Leng Houtiong tidak buka suara saja perwira itu pun sudah murka Apalagi dia pakai memaki segala, keruan perwira itu tambah gusar Begitu kudanya sudah tenang kembali Tar, kontan pecutnya menyabet ke atas kepala Leng Houtiong Leng Houtiong merasa kurang leluasa bertindak di tengah jalan raya Segera ia pura-pura menjerit takut terus berlari ke jalan kecil di sebelahnya Tentu saja perwira itu tidak mau menyudahi begitu saja Ia melompat turun dari kuda dan ditambat sekadarnya di batang pohon Lalu mengejar ke arah Leng Houtiong Aduh mak Leng Houtiong pura-pura berteriak ketakutan dan lari ke dalam hutan Dengan membentak-bentak dan memaki kalang kabut perwira itu mengejar terus Tapi baru saja ia memasuki hutan itu Sekonyong-konyong iganya terasa kesemutan Beluk, tanpa ampun lagi ia jatuh tersungkur Dengan sebelah kaki menginjak di atas dada perwira yang sudah roboh tak berkutik itu Leng Houtiong berkata dengan tertawa Neneknya, begini saja kepandayanmu masakah mampu pimpin pasukan dan perang segala Kemudian ia menggeledah baju perwira itu dan dikeluarkannya sebuah sampul surat besar Di atas sampul tertulis surat pengangkatan dengan setempel merah pengpoh siang si Kementerian Angkatan Perang Waktu sampul dibuka, dikeluarkannya sehelai kertas tebal Memang benar itulah sebuah surat pengangkatan yang ditujukan kepada Gou Tianti Semula perwira distrik Jong Chiu di Hopak Sekarang diangkat menjadi komandan militer kota Chow An Chiu di Hokian Ditetapkan pula supaya segera berangkat ke tempat tugas yang baru itu Kiranya adalah tuan besar komandan tentara Jadi kau inilah Gou Tianti tanya Leng Houtiong dengan tertawa Lantaran dadanya terinjak dan tak bisa berkutik Air muka perwira itu menjadi merah padam Ia masih coba membentak, lekas lepaskan aku, kau, kau berani main gila kepada pembesar negeri Apa kau ti, tidak takut mati walaupun masih pakai membentak segala Tapi lagaknya sudah tidak segarang tadi Aku kehabisan sangu, ingin pinjam pakaianmu untuk digadaikan Ujar Leng Houtiong tertawa Lalu ia tepuk perlahan di atas kepala perwira itu sehingga pingsan Dengan cepat ia lantas membelceti pakaian seragam itu Ia pikir perwira ini tentu sudah biasa menindas rakyat kecil Maka harus diberi hajaran yang setimpal Segera ia belceti pula seluruh pakaiannya sehingga telanjang bulat Ia angkat buntelan perwira itu, rasanya rada berat Ketika dibuka, ternyata ada beberapa ratus tahil perak di dalamnya Ada pula tiga buah lantakan emas Pikirnya, ini tentu hasilnya memeras dari rakyat kecil Sukar bagiku untuk menggunakannya kembali kepada asalnya Terpaksa untuk beli arak saja bagi tuan besar gautiantik aku ini Ha, ha, ha ha Begitulah ia lantas menanggalkan pakaian sendiri Lalu memakai seragam perwira rampasan itu lengkap dengan sepatu kulit panjang Golok kebesaran, buntelan berisi uang pelak Semuanya dipindahkan ke atas tubuhnya Lalu pakaian sendiri dirobek untuk dipakai mengikat gautiantik yang tak bisa berkutik itu Mulutnya dijejal penuh pula dengan tanah liat Habis itu barulah ia menuju kembali ke jalan raya Begitu mencemplak ke atas kuda, pecutnya berbunyi, lantas membentak-bentak pula Minggir, minggir Neneknya, jalan saja tidak bawa mata Ha, ha, ha Ia berlagak seperti gautiantik tulen Tapi akhirnya ia menjadi geli sendiri Di tengah suara tertawanya itulah ia melarikan kudanya secepat terbang ke arah selatan Dan malamnya ia menginap di suatu kota kecil Pengurus dan pelayan hotel telah meladeni dia dengan sangat hormat dan takut-takut Besok paginya Lengho Utiong menanyakan jurusan kehokian Lalu memberi persen satu tahil perak Keruan pengurus dan pelayan hotel sangat berterima kasih dan mengantar keberangkatannya dengan hormat Untung kalian ketemukan perwira gadungan seperti aku Jika ketemu perwira tulen seperti gautiantik tentu kalian bisa celaka Pikir Lengho Utiong Ia lantas meneruskan perjalanan ke selatan Sampai di kota Kim Hoa dan selanjutnya logat daerah selatan sudah sangat berbeda dengan daerah utara Untungnya orang-orang mengira dia perwira tulen dan sama berusaha bicara Mandarin, bahasa pemerintah Dengan dia sehingga tidak banyak kesukaran yang dia alami Selama hidup Lengho Utiong tidak pernah pegang uang sebanyak sekarang Keruan ia lantas makan minum semaunya tanpa batas Terkadang hawa murni yang masih mengeram di dalam tubuhnya suka bergolak lagi ke dalam perut dan membuatnya kepala pusing Terpaksa ia menjalankan ilmu yang diukir Y.I.M. Ngo Heng di atas papan besi itu untuk membuyarkan tenaga dalam itu ke urat nadi tertentu Dengan demikian semangatnya lantas pulih kembali dan badannya terasa segar Meski tempo hari ia telah menyatakan di depan Y.I.M. Ngo Heng dan H.I.M. Ngo Heng Dirinya makin kejeblos ke dalam ilmu Mokau itu Untungnya dia menggunakan ilmu itu terhadap diri sendiri sehingga tidak dapat dianggap mengingkari pernyataannya sendiri Suatu hari sampailah di Adil Reng Pegunungan Sian Hiniya, jalan pegunungan berliku-liku dan makin meninggi Untung kuda tunggangannya itu adalah kuda pilihan dan cukup cepat meski berlari di jalan pegunungan Menjelang tengah hari, terlihat di depan sana juga ada tiga orang laki-laki sedang berjalan ke selatan Dari langkah mereka yang tangkas jelas mereka adalah orang-orang bulim Leng Hau Tiong tidak ingin bikin gara-gara, perlahan-lahan ia menjalankan kudanya dan berseru Maaf, harap memberi jalan waktu ketiga orang itu menoleh dan melihat pendatang adalah seorang perwira yang tampaknya berpangkat tidak rendah Padahal zaman itu kaum militer berkuasa, tapi perwira ini ternyata mau bicara dengan sopan, sungguh jarang ada Maka cepat mereka lantas menyingkir ke pinggir jalan Waktu melalui ketiga orang itu, sekilas Leng Hau Tiong melihat satu di antara mereka itu adalah orang tua berumur setengah abad lebih Kedua alisnya menjulur ke bawah, sebaliknya sudut mulutnya menjengkit ke atas Kedua orang lainnya adalah pemuda-pemuda umur tahun 2020-an Seorang di antaranya rada tampan dan gagah Pada pinggang kedua pemuda itu masing-masing bergantung sebuah golok Sedangkan orang tua itu tidak tampak membawa senjata Jago silat di dunia kangung teramat banyak, maka Leng Hau Tiong juga tidak menaruh perhatian Ia melarikan kudanya lagi, dua tiga puluh li kemudian, sampailah dia di suatu kedai nasi Ia berhenti di situ dan pesan pemilik kedai menyebelihkan seekor ayam gemuk disertai dua kati arak Perlahan-lahannya menenggak araknya sembari menantikan ayam dipanggang Baru saja pemilik kedai selesai membubuti bulu ayam dan belum lagi diolah Ternyata ketiga orang tadi pun sudah datang dan singgah juga di kedai Mereka mengangguk kepada Leng Hau Tiong, lalu mengambil tempat duduk sendiri-sendiri Ketika melihat pemilik kedai sedang menyembelih ayam Orang tua itu lantas berkata, harap buatkan juga dua ekor ayam Kalau ada daging juga boleh potongkan dua piring Dari logatnya jelas dia berasal dari Tiong Tiu, daerah tengah Tiba-tiba pemilik kedai mengeluh, wah, sungguh sayang Kebetulan kami cuma tinggal seekor ayam ini dan telah dipesan oleh cuan pembesar itu Daging juga tidak ada, kalau goreng sosis saja bagaimana kami tidak makan daging babi, sahut orang tua itu Sudahlah kalau ada telur boleh goreng saja satu piring Telur juga baru saja habis, sungguh sayang, jawab pemilik kedai Diam-diam Leng Hau Tiong membatin, mereka tidak makan daging babi Agaknya mereka adalah kaum muslimin Maka segera ia berkata, saudara-saudara, biarlah ayam itu ku berikan kepada kalian Aku sendiri boleh makan sosis saja, bapak komandan benar-benar orang baik Sungguh kami sangat berterima kasih, kata yang tua Ah, tidak apa, kita sama-sama orang utara, sudah seharusnya saling membantu, ujar Leng Hau Tiong Ketiga orang lantas memberi hormat dan mengucapkan terima kasih pula, lalu mulai minum arak Ketika pemilik kedai lagi goreng ayam sehingga bau mulai terluar dari wajan, mendadak terdengar ada suara keri yang keriut di luar, beberapa gerobak dorong telah berhenti di depan kedai Lima tukang gerobak dengan dada telanjang lantas melangkah ke dalam kedai Berkarung-karung muatan gerobak-gerobak itu tampaknya adalah garam yang cukup berat Kelima tukang gerobak itu bermandikan keringat, mereka duduk di meja yang silir sembari kipas-kipas dengan topi rumput masing-masing Seorang di antaranya lantas berkata, wah, alangkah sedap baunya Ada ayam goreng ya juragan? Berikan dua ekor, pilihkan yang gemuk Ai, tahu bakalan laris begini tentu di pasar kemarin aku tentu membeli ayam beberapa ekor lagi Ujar pemilik kedai dengan tertawa Maaf cuan-tuan, ayamnya cuma tinggal seekor saja telah dipesan cuan komandan ini Tapi cuan besar ini benar-benar orang baik Beliau telah memberikan lagi kepada ketiga cuan itu Laki-laki yang bicara tadi memandang sekejap ke arah Lengho Utiong Lalu melotot pula ke arah si kakek dan kedua pemuda Kemudian berkata, kematian sudah di depan mat masih ingin gegares segala? Ada lebih baik lekas enyah dari sini saja Kedua pemuda tadi menjadi gusar Serem tak mereka berdiri dengan tangan memegang golok Seorang yang gagah itu lantas membentak Kau mengoceh apa si tukang gerobak yang bertotongan pendek gemuk Lantas menjawab, hektometer Kawanan anjing dari Moka seperti kalian hendak berbuat apa sama Berkeliaran ke sini si kakek melirik kepada kedua pemuda Lalu menjengek, hektometer Kiranya kawan-kawan sekaum sengaja hendak cari Belum selesai ucapannya Mendadak bayangannya berkelebat Plak-plak dua kali Punggung kedua tukang gerobak telah kena digaplok olehnya dan roboh terkapar Lengho Utiong terkejut Dalam hal ilmu pukulan dan sebagainya Dia tidak mendalam mempelajari Sehingga dia tidak tahu Kera bagaimana si kakek melakukan serangan kilat itu Terdengar suara bentakan seorang Kiranya pemilik kedai telah menerjang keluar Dengan dua bilah belati yang mengilat terus menubruk ke arah si kakek Tiga tukang gerobak yang lain juga sama melolos senjata dari gerobak masing-masing Dan mulai bertempur melawan kedua pemuda dari Mokao Menyusu lantas terdengar suara bentakan riuh ramai dari segenap pelosok Dari balik batu dan pohon mendadak muncul lebih 20 orang dan membanjir ke depan kedai nasi itu Lengho Utiong tambah terkejut Kiranya di sini telah sembunyi orang sebanyak ini Gerakan si kakek tadi ternyata sangat licin Sekali menyelingap ke samping ia telah menghindarkan terjangan si pemilik kedai Tau-tau dua tukang gerobak yang lain kena dipukul roboh lagi Tenaga pukulannya sungguh niyai Asal kena seketika binasa sasarannya Tiba-tiba sinar pedang berkelebat Seorang tojin telah menyerbu ke dalam kedai Pedangnya terus menusuk si kakek Kiranya Ho Hang susuk dari Tai Sanpei Kata Lengho Utiong di dalam hati Ho Hang tojin yang dimaksud adalah tokoh keempat dalam Tai Sanpei Betapa tinggi ilmu silatnya hanya di bawah ketuanya Yaitu Tian Bun tojin Maka sekali turun tangan susu menyusul ia telah menyerang 4 kali Sehingga si kakek terdesak mundur 2-3 tindak Tapi dengan memainkan kedua telapak tangannya menyusup Tian Kemari di bawah sambaran pedang lawan Sedikitpun si kakek tidak tampak di bawah angin Diam-diam Lengho Utiong membatin Anggota-anggota Mokau benar-benar sangat banyak orang pandai Pantas selama beberapa ratus tahun kaum cimpi tidak mampu membasminya Seperti si kakek ini jelas adalah jago kelas 1 Begitulah Ho Hang tojin masih terus mendesak sehingga kembali si kakek mundur 2 tindak Sekonyong-konyong tangannya memukul ke belakang dan mengenai dada pemilik kedai itu Walaupun ia menyerang tanpa menoleh Tapi seperti halnya di punggung juga ada mata Serangannya sangat jitu Sekali serangan tepat mengenai sasarannya Dengan cepat sekali si kakek lantas menggeser ke belakang pemilik kedai Dan kembali memukul satu kali lagi di punggungnya Badan pemilik kedai seketika mencelat ke depan Menurut ke arah Ho Hang tojin Waktu Ho Hang berkelit ke samping Kesempatan itu cepat digunakan si kakek untuk lari ke ruang belakang Sudah tentu Ho Hang tojin tidak tinggal diam Bersama dua orang lagi mereka lantas mengejar ke dalam Sementara itu pemuda yang gagah tadi telah mati dikerubut oleh belasan orang Lalu ada orang berteriak Anjing kecil itu jangan dipotong lagi Kita perlu tawanan hidup Tinggal pemuda yang tampan itu masih terus bertempur mati-matian Meski badannya sudah penuh luka Namun ia tidak gentar sedikitpun Mendadak kaki kanannya kena disabat oleh ruyung seorang lawan Kontannya jatuh terjungkal Cepat tiga orang lantas menubruknya dan menawannya hidup-hidup Dalam pada itu di lareng belakang sana ramai dengan suara bentakan orang Rupanya Ho Hang tojin dan kawan-kawannya sedang mengejar si kakek Tapi hanya sebentar saja Ho Hang bertiga tampak sudah kembali dengan marah-marah Bahkan seorang di antaranya yang pendek mencaci maki kalang kabut karena tidak mampu menyusul buronannya Dikala orang-orang itu sedang bertempur Lengho Utiong pura-pura ketakutan dan meringkuk di pojokan kedai Ia lihat di antara anak murid Tai San Pei yang dipimpin Ho Hang tojin itu ada beberapa orang seperti sudah dikenalnya Sejak meninggalkan Hang Chiu selama belasan hari ini ia tidak pernah cukur Maka ia yakin orang-orang itu takkan bisa mengenalnya Tapi selama mukanya tidak dirias, ia merasa tetap berbahaya Maka ia sengaja menunduk pura-pura takut dan tidak berani beradu pandang Melihat Seng Perwira sedemikian takutnya, seorang murid Tai San Pei lantas berkata Suwan Komandan, kau sendiri telah menyaksikan keganasan orang-orang mau kau tadi Tapi urusan ini tiada sangkut pautnya dengan kau Silakan lekas meneruskan perjalananmu saja Ia, baik, baik, aku akan segera berangkat Sahut Leng Ho Utiong pura-pura gemetar Lalu bergegas-gegas keluar dari kedai dan mencemplak ke atas kedanya Diam-diam ia pikir, untuk urusan apakah orang-orang ini datang ke Hokians ini? Apakah ada hubungannya dengan Ho Asan Pei? Kami lantaran pertempuran tadi sehingga Leng Ho Utiong tidak jadi bersantap Padahal daerah pegunungan Sian Henia sangat jarang penduduknya Meski sudah lebih 20 li jauhnya tetap tidak tampak sebuah rumah pun Sementara itu hari sudah hampir gelap Seadanya Leng Ho Utiong lantas petik buah-buahan yang diketemukan sekadar tangsel perut Tiba-tiba ia melihat di sebelah pohon sana ada sebuah gua kecil yang rada kering dan tidak sampai terganggu oleh binatang atau serangga Segera ia tambat kudanya di batang pohon dan membiarkannya makan rumput sendiri Lalu ia sendiri pun mencari setumpukan rumput kering untuk dibuat kasur Ia bermaksud bermalam di gua itu Ia merasa jalan nafas dan saluran darahnya rada-rada sesak Segera ia duduk semadi Ilmu sakti ajaran Y.I.M. Goheng itu ketika permulaan latihan tidak terasakan apa-apa Tapi setiap kali diulangi lagi setiap kali merasakan tambahan manfaatnya Rasanya nyaman tak terkatakan Sekian lamanya ia berlatih sehingga badan terasa segar dan enteng Akhirnya ia menarik nafas panjang-panjang lalu berbangkit Ia menjadi tersenyum getir sendiri Pikirnya, tempo haria Y.I.M. Kaucu tidak mau menjawab pertanyaanku tentang apa sebabnya Dia meyakinkan Gipsing Taihoat Padahal dia memiliki kuihoa potian yang tiada bandingannya Namun sekarang aku menjadi paham sebabnya Kiranya Gipsing Taihoat ini kalau sudah berhasil diakinkan Maka seperti halnya candu saja Orang akan merasa seperti ketagihan dan sukar untuk meninggalkannya